Oke, jadi hari ini aku mau coba bahas sebuah topik yang sangat penting. Penting karena ini menyangkut kesehatan mental kalian. Penting karena ini menyangkut tentang masa depan karir kalian sebagai seorang programmer ataupun software engineer. Topiknya adalah burnout. Kenapa ya program itu sering sekali burnout? Dikit-dikit burnout, katanya mau istirahat dulu. Dikit-dikit burnout, mau healing dulu. Ini sebenarnya beneran atau cuma alasan aja sih? Ini meresahkan. Mari kita bahas. Sebenarnya burnout itu nggak cuma terjadi di kalang programmer aja ya. Orang-orang yang bekerja di industri kreatif, startup, sektor kesehatan seperti dokter dan suster, sektor pendidikan seperti guru dan dosen itu juga rentan terkena burnout. Jadi apa sebenarnya itu burnout? Kalau merujuk ke WHO, burnout itu adalah sindrom dari stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil diselesaikan. Atau dengan kalimat sederhananya gini, stres yang terjadi di tempat kerjaan yang berlangsung secara terus-menerus. Kalau sesekali kan itu belum kronis namanya. Terus apa bedanya stres dan burnout? Karena ini kelihatannya dari kasat mata kan mirip-mirip aja ya. Nah kalau stres itu, mungkin contohnya seperti ini. Aku punya kerjaan, aku punya tanggung jawab yang sangat banyak, aku punya deadline, dan itu pusing sekali. Aku berusaha mati-matian untuk menyelesaikan ini. Ini aku kondisinya tetap kerja ya. Nah kalau burnout, itu kebalikannya. Itu sama sekali itu udah seperti orang yang mati rasa, nggak punya harapan, ya udah malas aja gitu. Dia ngebayangin kerjanya aja, ah, udah langsung malas gitu. Kalau stres tadi kan masih tetap kerja, burnout itu udah di kondisi memang kayak udah pasrah aja gitu. Nah ada nggak sih cara untuk mendeteksi seseorang itu memang udah benar-benar burnout? Ada. Kita bisa menggunakan burnout assessment. Ini seperti questionnaire psikolog pada umumnya, jadi itu ada form, kita tinggal isi nanti kelihatan hasilnya. Assessment ini ada macam-macam ya. Jadi ada MBI, OLBI, SMBM, CBI. Tapi yang paling populer itu dipakai adalah MBI, Maslas Burnout Inventory. Nanti linknya aku buatkan di deskripsi video ya. Sampai di sini kita paham kalau burnout itu kan tidak terjadi tiba-tiba ya. Itu nggak seperti penyakit flu contohnya yang kemarin kita masih sehat-sehat aja, tiba-tiba hari ini flu gitu. Kalau burnout itu ada prosesnya, ada stage-nya. Jadi ada lima stage atau lima tahap burnout. Tahap yang pertama itu adalah fase honeymoon. Ya seperti layaknya honeymoon kan orang biasanya happy kan ya. Nah di sini juga sama. Di fase honeymoon ini biasanya itu energinya masih full, semangatnya masih full. Mau mengambil responsibilitas yang lebih banyak. Semua hari adalah hari baik. Sampai di sini mungkin nggak ada masalah. Mungkin pun kalau ada stress karena masih semangat tadi itu gampang hilangnya. Kemudian masuk ke fase yang kedua adalah onset of stress. Nah di fase ini sebenarnya sudah mulai stress. Mulai sadar kalau nggak semua hari itu baik. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa kita handle, ada pekerjaan yang mungkin awalnya kita kira gampang, eh ternyata sulit. Ada beberapa hal yang kontrolnya tidak ada di kita dan macam-macam. Di fase ini kejalannya adalah kelelahan, mungkin kurang tidur, sakit kepala, dan produktivitasnya itu udah menurun. Beda dengan yang di fase pertama tadi, ketika honeymoon ya. Nah ini kalau naik level itu masuk ke fase yang ketiga namanya chronic stress. Nah ini gejalannya udah lebih parah dari yang tadi. Kelelahannya lebih parah, kurang tidurnya lebih parah, dan yang lain-lain. Di tingkat chronic stress ini juga biasanya behavior kita berubah ya, sifat-sifat kita itu berubah. Mungkin kita nggak ngerasain itu, tapi rekan-rekan kerja kita bisa ngerasain. Dan bagi yang udah berumah tangga, biasanya kalau udah ada di tingkat chronic stress ini, itu juga berpengaruh ke kuantitas atau kualitas seksualnya dalam rumah tangganya ya. Dan di level ini biasanya jat-jat penenang itu juga makin banyak dikonsumsi. Tak itu alkohol, lah rokok, lah obat tidur, dan segala macam. Ini udah chronic, ini udah tingkat stress paling tinggi. Udah berbahaya sebenarnya. Nah, kalau ini terus berlanjut, ini terus berlanjut, barulah masuk ke tahap burnout. Nah, kalau di burnout, itu udah seperti orang yang mati rasa, dan cenderung menarik diri dari sosial. Bahkan kadang-kadang muncul suicide thought, atau pemikiran untuk bunuh diri. Ini sih yang paling ditakutkan ya. Karena kalau di level ini kan bukan lagi stress biasa ya. Karena sebelumnya dia udah melewati dua fase stress ya. Stress yang biasa sama stress chronic. Nah, kalau ini gak segera di tangan nih, itu akan naik level lagi ke fase yang terakhir namanya habitual burnout. Di fase ini, itu udah jadi lifestyle. Itu udah lengket gitu dalam hidupnya. Dan itu udah seperti permanen dan susah dirubah. Mudah-mudahan kita gak ada yang sampai ke fase ini ya. Di fase manapun kita sekarang, sebaiknya ya cepat-cepat aja diatasi. Oke, kalau di kondisi ideal, mungkin kita gak sampai di burnout ya. Semuanya baik-baik aja, semua berjalan dengan lancar. Tapi itu sangat jarang terjadi di dunia kerja ya. Mau seperti apapun dibuat, tapi bakalan ada juga hal yang kadang-kadang buat kita sampai ke arah sana. Nah, kalau kita udah sampai ke sana, apa solusinya? Supaya lebih gampang, ini kita coba bagi dua dulu ya. Solusi internal dan solusi eksternal. Internal ini maksudnya hal-hal yang bisa kita kontrol. Kalau eksternal itu berarti hal-hal yang di luar kontrol kita. Oke, kita mulai dari yang internal dulu ya. Nah, hal yang pertama, kalau kita udah pada posisi burnout, sebaiknya cari pertolongan. Bisa ke psikolog, bisa counseling online, sekarang kan ada banyak fasilitasnya ya. Cari pertolongan secepatnya. Yang kedua adalah ambil cuti, coba liburan lah gitu. Kalau di kantor kan biasanya kita ada jatah cuti ya. Berapa hari gitu dalam setahun, ya dimanfaatkan gitu. Ya, liburan ini nggak harus jauh-jauh juga ya. Intinya liburan ini adalah kita keluar sejenak dari situ, kita menenangkan diri. Supaya nanti harapannya ketika kita dalam proses vacation ini, dalam proses liburan ini, ya kita bisa memperbaiki setidaknya kesehatan mental kita lah di sana. Dan yang ketiga adalah self-retrospective, ini biasanya aku lakukan secara reguler sih ya. Jadi, sama seperti kita ketika melakukan scrumkan itu ada retrospective, itu aku buat juga ke diriku sendiri. Di sini formatnya sederhana, start, stop, continue. Start itu adalah daftar hal-hal yang akan aku mulai di bulan depan, stop itu daftar hal-hal yang akan harus aku stop di bulan depan, dan continue itu hal-hal yang harus kulanjutkan lagi. Di setiap item itu biasanya aku buatkan alasannya. Kenapa ini aku mulai, kenapa ini aku stop, dan kenapa ini aku continue. Ini rutin aku lakuin tuyak bulan ya, supaya aku tahu milestone hidupku itu udah sampai mana. Jadi kalau ada kesalahan juga aku bisa cepat perbaikinya. Dan yang keempat ini adalah workplace, ini juga penting ya, terutama sejak kita WFA, kalau aku sekarang masih WFA ya. Itu sangat penting kita punya ruang kerja yang memang dedicated ya. Atau kalaupun nggak punya dedicated, kita punya boundary atau kita punya batas gitu. Mana kerjaan, mana tempat tidur, mana tempat yang lain. Jangan dicampur aduk semuanya. Dan nggak apa-apa kita invest sedikit untuk membuat kerja kita lebih nyaman. Tak itu di kursi, di meja, atau perlataan-perlataan yang lain. Yang kelima ini tentang hobi. Aku rasa setiap orang punya hobi masing-masing ya. Coba ingat-ingat lagi dulunya, dulunya kita punya hobi apa, mungkin karena kesibukan itu berhenti. Itu bisa kita lanjut. Atau kita coba hobi baru. Hobi di sini nggak harus mahal ya. Setidaknya kita bisa mengalihkan perhatian kita ya. Karena kalau terus kita paksa di kerjaan ini kan panas juga nih otak. Yang penting intinya di sini adalah hobi yang dampaknya positif. Bukan yang malah dampaknya negatif ya. Dan yang terakhir adalah cobalah bergabung dengan komunitas. Komunitas apapun yang sekali lagi yang dampaknya positif ya. Oke itu untuk internal. Hal-hal yang memang bisa kita kontrol, kita bisa lakukan sendiri. Nah selanjutnya adalah yang eksternal ya. Ini berarti di lingkungan pekerjaan kita ya. Karena ini burnoutnya itu dari pekerjaan. Yang pertama cobalah aja bicara one-on-one atau diskusi dengan ya mungkin manager, lead, atau mungkin HR. Ceritakan aja. Karena kadang-kadang rekan kerja itu kalau kita nggak ngasih tahu, mereka kan nggak tahu juga gitu. Apalagi dalam kondisi wefa seperti sekarang. Jadi aku rasa ini komunikasikan dengan baik supaya tim yang lain itu aware. Yang kedua adalah coba ajak timnya memperbaiki cara berkomunikasi. Mungkin duduk bareng berdiskusi kita coba cari cara gimana caranya kita improve cara kita berkomunikasi. Supaya lebih, kualitasnya lebih baik lagi gitu. Contohnya mungkin jangan terlalu banyak meeting dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah yang paling penting sebenarnya. Culture of recognition. Jadi kadang di kita itu kan lebih banyak punishment daripada recognition. Kadang kita lupa untuk memberikan appreciate kepada mungkin rekan kita ketika dia melakukan hal-hal kecil. Tapi ketika dia melakukan kesalahan besar, waduh itu dibully habis-habisan. Culture of recognition ini perlu dikembangkan. Supaya setiap orang itu merasa berharga di situ, merasa diperhatikan dalam satu tim. Oke, cukup untuk materinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kalian punya cerita, mungkin kalian pernah mengalami burnout dan gimana cara mengatasinya. Silahkan share di kolom komentar ya. Thank you. Nama aku Sastralana Baban. Kita tutup ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!